Pada bulan Maret 1978, John F. Good dari kantor FBI di pinggiran kota Long Island membuat dan mengawasi operasi penyergapan yang disebut UPSCAM yang awalnya dimaksudkan untuk menyelidiki pencurian, pemalsuan, dan curian barang seni. FBI mempekerjakan Melvin Weinberg, seorang terpidana penipuan dan informan internasional, dan pacarnya Evelyn Knight untuk membantu merencanakan dan melakukan operasi. Melvin dan pacarnya menghadapi hukuman penjara pada saat itu dan sebagai imbalan atas bantuan mereka, FBI setuju untuk membiarkan mereka keluar dalam masa percobaan. Melvin diawasi oleh FBI menciptakan sebuah perusahaan palsu bernama Abdul Enterprises di mana karyawan FBI menyamar sebagai Sheikh Arab yang dipimpin oleh pemilik Kambir Abdul Rahman dan Yasir Habib yang memiliki jutaan dolar untuk diinvestasikan di Amerika Serikat. Melvin menginstrusikan FBI untuk mendanai rekening 1 juta dolar dengan Chase Manhattan Bank atas nama Abdul Enterprises memberikan perusahaan kredibilitas yang dibutuhkan untuk melanjutkan operasinya. Dalam beberapa bulan, UPSCAM menjadi operasi FBI yang sukses besar. Agen FBI Lebanon mengambil bagian dan mengembalikan karya seni yang dicuri senilai 1 juta dolar. Setelah menyelesaikan agen pencurian karya seni, FBI berpindah fokus ke penjahat yang menjual saham dan obligasi palsu, dan berhasil mencegah uang senilai 600 juta dolar dari transaksi sekuritas palsu. Salah satu penjahat yang menjual obligasi palsu tersebut adalah William Rosenberg. William menawarkan bisnis baru dengan Melvin, yaitu membuka kasino di kota Atlantik. Menurut William, wali kota Camden Angelo Arichetti memiliki skandal kasus swap dan korupsi. Ia memiliki pengaruh yang kuat terhadap bisnis kasino di Atlantik dan New Jersey. Posisi strategis Arichetti sebagai wali kota menjadikannya target besar bagi FBI. Melvin dan FBI segera mengumpulkan bukti dengan cara menyamar. Mereka mengadakan pertemuan di kantor Abdul dan merekam seluruh perbincangan selama pertemuan. Arichetti terbukti menerima swap 25 ribu dolar dari warga asing yang ingin membuka bisnis kasino dalam pertemuan tersebut, namun tidak langsung ditangkap oleh FBI. Setelah Arichetti merasakan keuntungan dari Sheikh Arab tersebut, Arichetti mengajak salah satu anggota kongres di Washington DC bernama John Jane Ray. John tidak berpikir dua kali untuk menerima swap. Bahkan dalam operasi upscam kedua ini, banyak politikus Amerika Serikat yang tertangkap basah terlibat dan menerima swap dari kelompok Sheikh Arab yang direncanakan oleh FBI. Setiap politikus akan memberikan penawaran terbaik mereka, seperti kewarganegaraan, kontrak pemerintah, dan sumber daya alam agar mendapatkan uang swap dari kelompok Sheikh Arab. Pada akhirnya, tujuh tingkat tinggi perwakilan pemerintah dan lebih dari belasan pejabat, tertangkap basah menerima swap sebagai imbalan dari bantuan politik. Ikan besar yang tertangkap dalam operasi upscam adalah senator Harrison William. Pada awalnya, Harrison menolak swap yang ditawarkan, namun dalam beberapa bulan ia mulai mempertimbangkannya. Kemudian Harrison menemui Sheikh Arab dengan membawa penawaran kontrak pemerintah untuk membeli titanium dari sebuah tambang di Virginia. Sebagai imbalannya, ia akan menerima 18 persen dari keuntungan. Sheikh Arab mengatakan akan menginvestasikan dana sebesar 100 juta dolar dalam kesepakatan yang berarti pembayaran hipotesis besar-besaran bagi senator William. Operasi upscam mulai bocor pada tahun 1981. Agen FBI telah memiliki banyak bukti keterlibatan politisi Amerika Serikat saat itu dalam kasus swap dan korupsi. Namun tidak semua dapat ditangkap dan terbukti. Beberapa politisi yang didekati oleh FBI mulai menyadari adanya penyamaran dalam proses kerjasama dengan Sheikh Arab. Salah satunya adalah senator Larry Pressler. Ketika Larry bertemu dengan Sheikh Arab, alih-alih menerima swapnya. Ia menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh Sheikh Arab tersebut adalah tindakan ilegal. Dari tujuh pejabat yang dibawa ke pengadilan, ketujuhnya dihukum dan dijatuhi hukuman penjara campuran, masa percobaan, dan denda. Senator Harrison William dihukum 3 tahun penjara. Perwakilan Amerika Serikat Frank Thompson dan John Jendrit dihukum 2 tahun penjara. Perwakilan Amerika Serikat Raymond Lederer, Michael O. Z. Myers, dan John M. Murphy dihukum 3 tahun penjara. Perwakilan Amerika Serikat Richard Kelly dihukum 18 bulan penjara. Pengacara terdakwa menuduh FBI menjebak dan sengaja menciptakan kejahatan untuk menangkap politisi. Hakim tetap menolak klaim pengacara tersebut dan setiap politisi dihukum. Setelah bekerja dengan FBI melalui operasi upscam, Melvin menerima hampir 150 ribu dolar dari FBI. Melvin mengatakan bahwa motifnya untuk bergabung dengan operasi FBI adalah untuk mendapatkan uang. Setelah kasusnya sendiri selesai dan mendapatkan hukuman, Melvin memutuskan untuk pensiun. Ia meninggal pada tahun 2018. Dan agen John Good pensiun dari FBI pada tahun 1986. John Good membuka firma investigasi pribadi di New York, dan ia meninggal pada tahun 2016. Semua terdakwa dan yang terlibat dalam operasi upscam sebagian telah meninggal dunia. Namun operasi upscam adalah salah satu investigasi kontroversial dan yang paling sukses dari FBI. Terima kasih telah menonton!